Assalamualaikum guys Apa kabar teman-teman bunda semuanya Semoga kita semua Sehat-sehat selalu ya guys Di video kali ini Bunda buat mie goreng Yang enak dan simple Yuk kita tonton videonya Let's go Nah untuk bahan yang pertama Ada 500 gram mie kuning basah Kemudian ada sawi Daun bawang Dan daun seledri Kemudian disini juga bunda menggunakan Udang basah yang sudah kita buang kulitnya ya guys Kemudian ada toge Kemudian ada cabai merah Untuk cabai rawit dan tomat Optional aja ya guys Kemudian ada bakso Bawang merah Dan bawang putih Lanjut disini ada Kaldu bubuk Merica Dan udang kering Kemudian ada kecap Minyak wijen Dan saus tiram Nah ini dia semua bahan-bahannya ya guys Untuk yang pertama-tama Disini bunda Iris-iris sawinya ya guys Kemudian kita iris-iris juga Daun bawangnya Kemudian nanti kita lanjut Dengan mengiris Daun sok Dan juga bakso nya ya guys ya Dan juga bakso nya ya guys Nah kemudian kita haluskan bawang merah Bawang putih Udang kering Dan juga cabai merahnya ya guys Nah kemudian disini kita panaskan minyak Untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya guys ya Kita tumis sampai bumbunya harum Nah kalau sudah seperti ini Kemudian kita masukkan Udang basah Dan juga bakso ya guys ya Kemudian kita tumis sampai bumbunya benar-benar set ya guys ya Lanjut Kita masukkan mie kuning basahnya Kemudian kita masukkan cabai rawit Ini opsional aja ya guys Bagi yang suka ya guys ya Kemudian kita masukkan daun bawang Saus tiram Kemudian kita beri sedikit minyak wijen Dan juga kita tambahkan kecap manis ya guys Kemudian kita masukkan kaldu bubuk Dan juga merica bubuk Kemudian kita aduk-aduk sampai merata ya guys Setelah semuanya tercampur rata Kemudian untuk yang terakhir kita masukkan sayurannya ya guys Ada toge, sawi dan juga daun seledri Sengaja bunda masukkan di akhir agar sayur-sayurannya tidak terlalu mateng gitu ya guys ya Tetapi bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing ya guys Kalau teman-teman suka sayurnya agak mateng dan tidak kernyus-kernyus Teman-teman bisa masukkan lebih awalnya guys ya Nah kalau sudah seperti ini Kemudian kita cek rasa ya guys ya Kalau rasanya sudah sesuai dengan yang kita inginkan Lanjut kita pindahkan ke piring saji ya guys Nah ini dia mie goreng simple ala bunda ya guys Ini enak banget guys Bisa teman-teman coba di rumah Sampai disini dulu video bunda Sampai ketemu di video bunda selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Dan yang sudah support bunda Assalamualaikum Bye-bye guys Sampai jumpa